Pasca Komisi Pemilihan Umum KPURI menetapkan hasil pemilu paslon nomor urut 2 keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 pada Rabu malam, Cawapres terpilih yang juga Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, Kamis 21 Maret, masih menjalankan tugas di Balai Kota Solo. Putra sulung Presiden Jokowi Dodo tersebut masih menghadiri agenda Wali Kota dengan bertemu rombongan Komisi 10 DPR RI. Disinggung terkait ketidakhadiran dirinya mendampingi Prabowo saat KPURI mengumumkan penetapan hasil pemilu, Gibran menegaskan dirinya masih memprioritaskan tugasnya sebagai Wali Kota Solo. Pertentu Mas Indonesia? Ya karena masih kerja sebagai Wali Kota. Nanti ketemu ya, tenang aja, tidak perlu memberitakan yang legal. Setiap hari ketemu, apa? Setiap hari kontak juga. Mas kemarin? Saya kan sudah berkali-kali bilang pekerjaan Wali Kota masih saya nomor satu. Apa itu bukan karena isu renggangnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Mas? He? Ada isu renggangnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Siapa yang renggang? Gak ada yang renggang. Apa yang renggang? Gak ada yang renggang. Sebelumnya, KPURI telah menetapkan hasil pemilu 2024. Berdasarkan rekapitulasi KPU, pasangan calon Prabowo Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.214.691 atau 58,90 persen. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, Mewartakan.